baik sahabat mancing setelah kita memancing biasanya sisa-sisa air kemudian sisa-sisa apa saja kotoran sehabis kita mancing itu pasti akan ada jadi sahabat mancing hal yang terbaik adalah kita tentu merawatnya dengan membersihkannya dengan cara mencuci dulu sahabat mancing agar sisa-sisa air yang ada atau sisa-sisa air laut bahkan untuk sahabat mancing yang memang biasanya mancing di laut agar tidak terjadi korosi jadi kita cuci dulu setelah itu baru kita rawat jadi stepnya seperti berikut ini sahabat mancing Oke kita cuci dulu baik sahabat mancing yang pertama yang harus kita perhatikan disini adalah kita harus menutup rapat-rapat dulu celah-celah yang ada pada ril ini celah dimana kemungkinan bisa masuknya air seperti halnya di sini Oke karena di sebelah ini kemudian di sebelah sini juga kemudian tentunya pada tutup spoolnya jadi kita tutup rapat dulu semuanya seperti ini kencangkan sampai benar-benar kencang agar menghindari air masuk nah kemudian pada bagian tutup spool juga seperti itu maksimalkan ini untuk yang belum power handle ya di sini kita keratkan yang yang sudah power handle tentunya kita keratkan bagian power handle nya seperti ini tentunya oke oke sudah seperti itu barulah kita akan mencucinya dan perlu diingat seperti mancing yang kita cuci adalah bagian-bagian-bagian luar pastinya jadi jangan sampai mencuci itu dengan merendam ataupun mengguyurnya secara langsung apalagi untuk untuk real-real yang ekonomis seperti mancing yang tidak mempunyai seal dengan desain yang standar jadi kita harus memperlakukannya dengan hanya sekedar menyemprotnya saja seperti itu seperti ini jadi jangan mengguyur langsung karena yang karena yang kita perlukan di sini adalah membuang sisa-sisa air laut yang kalau memang real itu tidak tercebur yang pasti hanya bagian luarnya saja yang yang kena selanjutnya oke cukup seperti itu namun tentunya alangkah baiknya jika kita mencopot senarnya terlebih dahulu tapi ini saya tidak mencopotnya juga tidak masalah nanti kita bersihkan lagi bagian dalam spoolnya oke setelah ini disemprot dengan air seperti ini yang perlu diperhatikan juga jangan sampai kita menggunakan sabun ya jadi kita menganggap ketika kita mencuci ini menggunakan sabun agar bersih gitu ya tapi ternyata endapan dari air sabun itu malah nanti bisa berbahaya dan akan menimbulkan korosi kalau saya sih cukup mencipratkan air seperti ini untuk real yang digunakan standar dan tidak tercebur di laut ataupun di air baik untuk membersihkan sisa-sisa semprotan air saya biasanya menggunakan lap ini sobat mancing jadi lap yang bisa menyerap air jika sudah saya juga biasanya menggunakan tisu untuk mengelap bagian-bagian yang agak sedikit ke dalam artinya biar ini tidak lapnya juga tidak kotor dengan sisa-sisa pelumas yang ada didalamnya jadi saya gunakan tisu juga seperti ini kita langsung buka dulu perhatikan disini sobat mancing ini adalah cipratan air yang cipratan air ini bisa jadi cipratan air dari laut ataupun juga cipratan air bekas kita siram tadi sobat mancing atau cipratkan air tadi disemprot tadi bayangkan jika kita langsung merendamnya ini pasti akan terkena air secara keseluruhan ini baru hanya disemprot saja seperti ini jadi ini penting jangan sampai dicuci berlebihan menurut saya apalagi untuk real-real yang ekonomis sobat mancing yang tidak mempunyai seal mungkin akan berbeda dengan real ini oke saya contohkan langsung ke langsung ke tutup spoolnya saja ini yang mempunyai seal otomatis dia akan terlindungi bagian ini sobat mancing perhatikan dan bagian dalamnya itu masih hanya pelumas saja bukan air jadi airnya masih tertahan di sealnya ini ini sobat mancing jadi seperti itu jadi untuk real-real yang ekonomis tentunya dia tidak ada seal di bagian ini dan tentu saja tidak patut untuk jika dicuci secara berlebihan oke saya fokus ke real satu ini saja dulu ini yang real yang harganya lebih ekonomis kemudian saya juga akan lap tentunya bagian-bagian yang lain aman kemudian perhatikan disini aman kemudian perhatikan disini ini adalah real yang masih terjangkau dan kualitas bagus terus menurut saya saya sudah gunakan hampir puluhan kali trip ini nah baik saat mancing saya membutuhkan dua ini yang pertama ini adalah semacam penghancur karat dan juga pelindung juga sobat mancing dan satu ini adalah memang grease ataupun pelumas yang saya gunakan pada real yang biasa saya gunakan kenapa menggunakan dua bahan sobat mancing yang ini saya biasanya gunakan pada tempat-tempat yang tidak terlalu banyak menggunakan pelumas ini sobat mancing jadi yang misalnya saja di bagian ini ini kan tidak menggunakan pelumas ini sobat mancing kemudian bagian-bagian ini juga yang biasanya saya hanya semprot dengan ini dan tentu saja berbeda halnya dengan yang ada pada biring ini sobat mancing saya tidak menggunakan ini karena apa jika ini saya gunakan tentunya akan menghilangkan pelumas yang akan saya gunakan ini atau melunturkan pelumas ini sobat mancing jadi dua hal yang berbeda sebenarnya ini jadi ini saya gunakan untuk pelumas yang ada pada bagian dalam gear yang memerlukan pelumas yang banyak kemudian ini saya gunakan untuk pelindung-pelindung karat pada bagian-bagian di luar seperti ini sobat mancing dan ini saya gunakan hanya untuk bagian yang memang sudah berkarat kalau memang saya gunakan yang bagian dalam dan saya akan melapisinya dengan ini kembali jadi seperti itu baik kita akan mencoba untuk membuka bagian dalamnya juga dulu ini ini penting sekali baik sobat mancing kita akan mencoba membuka rotornya apakah rotornya ini ada air masuk atau tidak ini penting oke baik ini karena ada pelindungnya ini saya rasa lebih bagus jadi kita lap saja biasanya pada bagian ini ada saja air yang masuk sobat mancing jadi intinya kalau kita menyemprot ya tidak merendam tentu saja bagian-bagian ini aman sobat mancing jadi jangan sampai kita merendam atau menyiram secara berlebihan itu intinya karena dalam perawatan ringan kita tidak perlu membongkar rio secara keseluruhan cukup seperti ini saja ini adalah yang paling bekerja keras bagian dari sebuah rio selain part-part yang terlihat yang ada di dalamnya baik perhatikan disini ini masih aman-aman saja jadi tidak ada air yang masuk dan saya rasa walaupun ada hanya sedikit saja jadi kita bisa bersihkan kemudian kita langsung isi pelumas sobat mancing seperti itu oh iya ini ada sedikit air masuk ini adalah calon-calon karat jika tidak dibersihkan jadi ini kita bisa langsung memberikan pelumas sobat mancing jadi pelumas ini juga merupakan bagian pelindung dari rio ini agar tidak mudah berkarat jadi kalau sudah menggunakan ini kita jangan semprotkan lagi cairan ini oke kita isi juga bagian ini ops jangan terlalu berlebihan juga sobat mancing kita akan memberikan pelumasnya cukup sedikit saja dan pada bagian ini setelah di cek juga masih oke oke saja bagian ini kita isi pelumas juga oke seperti ini ini jadi ini adalah real yang cukup bagus pada desain line rulernya terbaik menurut saya di kisaran harga ekonomis oke ini sudah cukup sobat mancing untuk line ruler jadi dilakukan ini juga pada line ruler di semua real yang sobat mancing ingin bersihkan terus ya cukup kemudian kalau ingin mengecek bagian ini silahkan cek saja apakah ada air masuk yang atau tidak saya rasa ini masih dalam tempat aman-aman saja nah kemudian bagian yang tidak kalah penting ini adalah pada bagian ini setelah mancing tadi pada bagian rumah dari lever kick dan juga bayar spring guide nya ya ini kita cek apakah di sini ada air atau tidak karena bagian ini juga paling mudah berkarat karena dia biasanya ini rentang terkena oleh air atau cipratan air jadi kita cek di sini apakah ada air atau tidak ya jika memang diharuskan kita untuk membuka silahkan dibuka saja tapi berhati-hati dalam membuka kita bayar spring guide nya ini nanti di bayar arm nya ini kita tekan bagian ini agar tidak mental jadi silahkan di cek bagian-bagiannya jika memang ada air silahkan dilap dan juga kemudian diisi pelumas ini saya rasa ini masih aman jadi ini ingat bagian ini jangan sampai lepas dari ini lubang ini seorang mancing oke ya perhatikan ini cara memasangnya ingat ini ini adalah bagian dari ini luas dari luas dari bayar spring guide nya ini bagian lubang dari ini ya jika memang sudah tidak ada kita masukkan kembali pastikan ini tetap ditekan agar tidak mental lalu ini ada sedikit air kita coba bersihkan dulu lalu silahkan diisi pelumas oke kita pasang keras atau serat kita bisa bagian ini bagian ini silahkan diisi anti karatnya bagian ini juga silahkan lalu kita tutup kembali seperti ini pasang kembali pasang kembali nah kemudian bagian ini tentunya akan saya semprot dengan pelapis ini oke dengan terlalu banyak cukup dilapisi saja agar dia tidak ada karat yang mengendak baik sobat mancing ini kemudian oh iya satu lagi penutupnya hampir saja lupa ini juga adalah antan sekali dengan karat jadi kita isi pelumas seperti ini oke lalu kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan siap untuk kita simpan oke oke oke